Calon psikolog mempersembahkan Seni mengungguli orang lain Sepuluh cara untuk mengungguli siapapun Pernahkah kamu berada dalam situasi di mana kamu ingin lebih unggul dari orang lain? Jika iya, maka ketahuilah kalau itu merupakan suatu hal yang normal. Kita semua pasti pernah mengalami momen di mana kita berharap agar kita bisa memengaruhi sebuah situasi berbicara dengan lebih persuasif atau membuat keputusan yang lebih baik. Kabar baiknya adalah ada beberapa cara yang dapat kamu lakukan untuk membantumu dalam mencapai hal-hal tersebut. Nah, perlu diingat bahwa teknik-teknik yang akan admin bagikan berikut ini tidak dimaksudkan untuk memanipulasi orang lain, tetapi ini tentang meningkatkan kemampuanmu untuk mengatasi rintangan dan tantangan hidup dengan lebih efektif. Dengan menggunakan trik-trik berikut ini ke dalam keseharianmu, kamu bisa menjadi lebih unggul dalam berbagai situasi. Nomor satu, tentukan timing yang tepat untuk melakukan hal-hal tertentu. Mengetahui kapan saat yang tepat untuk berbicara, diam, atau bertindak merupakan kunci untuk mendapatkan hasil yang kamu inginkan. Ini merupakan keterampilan penting yang dapat mempengaruhi kemampuanmu untuk mengarahkan pembicaraan, bernegosiasi dengan lebih efektif, dan mengambil keputusan yang rasional. Baik kamu sedang menunggu saat yang tepat untuk menyampaikan opinimu atau sedang menanti momen yang tepat untuk mengutarakan kekhawatiranmu, memahami ritme dari sebuah situasi dapat membuat perbedaan yang besar. Dengan memilih timing yang tepat untuk melakukan hal-hal tertentu, kamu bisa memastikan bahwa ide, saran, atau pendapatmu memiliki dampak yang paling besar. Selain itu, kamu juga dapat menafigasi percakapanmu dengan lebih taktis. Nomor dua, ajukan pertanyaan terbuka kepada lawan bicaramu. Kekuatan dari pertanyaan terbuka terletak pada kemampuannya untuk meminta pihak yang lain memberikan penjelasan yang detail. Tipe pertanyaan ini membutuhkan tanggapan yang lebih panjang, lebih dari sekedar jawaban iya atau tidak. Ini mendorong orang lain untuk mengutarakan isi pikiran dan perasaan mereka dengan lebih komprehensif. Ketika kamu mengajukan pertanyaan terbuka, kamu tidak hanya menunjukkan ketertarikanmu, tetapi kamu juga membangun percakapan yang lebih mendalam dan memperoleh pemahaman yang lebih rinci tentang sudut pandang lawan bicaramu. Dengan mendorong orang lain untuk memberikan jawaban yang detail, kamu dapat memperoleh informasi penting dan mengidentifikasi peluang-peluang potensial. Teknik yang satu ini sangat berguna dalam aktivitas berjualan, negosiasi, dan dalam segala situasi di mana mengumpulkan informasi dan membangun hubungan, sangat diperlukan untuk meraih kesuksesan. Nomor tiga, berpikirlah sebelum kamu berbicara. Mengambil waktu sejenak untuk berpikir sebelum kamu membuka mulut dapat membuat kata-kata yang kamu ucapkan lebih berdampak. Jawaban yang diberikan secara tergesa-gesa, pada umumnya kurang berkualitas dan kurang efektif, sementara tanggapan yang dipikirkan dengan matang dan penuh pertimbangan biasanya lebih bermutu serta lebih berbobot. Dengan diam sejenak dan memilih kata-katamu dengan hati-hati, kamu dapat menyampaikan pendapat atau ide-idemu dengan lebih jelas dan persuasif. Teknik yang satu ini sangat bermanfaat dalam aktivitas negosiasi, debat, dan diskusi, di mana setiap kata-kata yang diucapkan sangatlah penting. Memberikan respons yang dipertimbangkan, serta disusun dengan baik, dapat membuatmu terkesan sebagai pembicara yang terhormat. Melakukan ini dapat membantumu untuk secara halus membujuk orang lain, dan menuntun pembicaraan ke arah yang menguntungkan bagimu. Nomor empat, berikan pujian kepada lawan bicaramu. Memberikan pujian kepada orang lain adalah cara yang efektif untuk membuat mereka lebih reseptif terhadap ide-ide dan sudut pandangmu. Dengan melakukan hal-hal seperti mengakui atau memuji usaha orang lain, kamu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan lebih memotivasi. Orang-orang secara alami merespons pengakuan dan pujian dengan positif, dan ini membuat mereka cenderung lebih terbuka. Baik untuk mengelola sebuah tim atau untuk menjaga hubungan personal, melakukan hal-hal tersebut dapat membuat orang lain lebih bersedia untuk menerima saran dan subestimu. Nomor lima, tetaplah rendah hati. Ya, bersikap percaya diri itu memanglah penting, tetapi, perlu diingat kalau bersikap rendah hati, juga samalah pentingnya. Akuilah kekuatan dan kelebihan yang kamu miliki, namun, di saat yang bersamaan, akui juga keterbatasan dan kekuranganmu. Dengan menjaga keseimbangan di antara keyakinan akan diri sendiri dan kerendahan hati, kamu dapat terhubung dengan orang lain secara lebih personal. Mengkombinasikan kedua sikap tersebut membuatmu lebih mudah diterima orang lain. Nomor enam, terimalah perubahan dan beradaptasilah. Di dunia yang selalu berubah ini, menjadi fleksibel dan terbuka terhadap perubahan, dapat membedakanmu dari mereka yang keras kepala. Adaptabilitas memungkinkanmu untuk menafigasi situasi dan tantangan dengan lebih efektif. Baik itu dalam negosiasi perjanjian bisnis yang kompleks atau memengaruhi keputusan dalam rumah tangga, kemampuan beradaptasimu dapat meyakinkan orang lain untuk lebih menerima ide dan solusi yang kamu sarankan. Nomor tujuh, gunakan pendekatan, win-win solution. Daripada melihat interaksi manusia sebagai kompetisi olahraga di mana keuntungan satu pihak adalah kerugian pihak yang lain, kamu harus berusaha untuk mencari solusi yang mampu menguntungkan semua pihak yang terlibat. Untuk melakukan itu, dibutuhkan upaya kompromi dan saling bekerja sama. Dengan membuat keputusan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, kamu membentuk reputasi sebagai pribadi yang adil dan kolaboratif. Ketika kamu memperjuangkan kesuksesan bersama, kamu memengaruhi orang lain untuk melihat dirimu sebagai pemecah masalah yang handal dan sumber harmoni yang membuat semua orang ingin memilikimu di tim atau kelompok mereka. Nomor delapan, ingatlah untuk selalu bersikap sabar. Terburu-buru dalam bertindak atau mengambil keputusan dapat menyebabkan kesalahan dan hilangnya peluang. Terkadang, pilihan yang terbaik adalah dengan bersabar. Seringkali, dengan menunggu dan membiarkan situasi berkembang secara alami, kamu bisa mendapatkan hasil yang lebih menguntungkan. Bersikap sabar, memungkinkanmu untuk tetap tenang, menilai segala hal dengan teliti, dan memberikan respons dengan penuh pertimbangan. Terlepas dari situasi yang dihadapi, kemampuanmu untuk tetap bersabar menunjukkan kebijaksanaan dan pengendalian diri, yang meninggalkan kesan positif di mata orang lain. Nomor sembilan, tetaplah selangkah lebih maju. Mengantisipasi dan mempersiapkan diri untuk tantangan yang mungkin akan datang, adalah pendekatan strategis yang dapat menghemat waktu dan energimu. Berada selangkah lebih maju, berarti kamu lebih siap untuk menghadapi situasi yang tak terduga. Tingkat kesiapsigaan ini menunjukkan kemampuanmu dalam memprediksi masa depan, serta merencanakan sesuatu dengan penuh perhitungan, dan hal ini mendorong orang lain untuk memercayai penilaianmu dan mengandalkan kemampuanmu. Baik itu selangkah lebih maju dalam kehidupan pribadi maupun profesionalmu, kamu dapat menciptakan rasa percaya diri dan membuatmu bisa diandalkan oleh mereka yang ada di sekitarmu. Nomor sepuluh, teruslah mengedukasi dirimu. Pengetahuan merupakan alat yang kuat, yang dapat membantumu untuk mengambil keputusan yang rasional, dan membuatmu banyak berkontribusi dalam berdiskusi dengan orang lain. Dengan terus-menerus mempelajari hal-hal baru, pemahamanmu tentang berbagai topik menjadi semakin luas, dan kredibilitasmu menjadi lebih kuat. Baik kamu memiliki keahlian yang mendalam di subjek tertentu atau selalu memperoleh informasi yang baru, pengetahuanmu menjadi aset yang dihormati oleh sesamamu, dan mereka akan meminta petunjuk darimu. Ilmu yang luas, dapat membantumu untuk menonjol secara pribadi dan profesional, yang menjadikanmu sebagai sumber daya yang berharga bagi orang lain. Tips-tips yang sudah admin sebutkan, merupakan alat serba guna praktis yang dapat kamu gunakan, untuk menghadapi berbagai situasi dengan kebijaksanaan. Dengan menggunakan strategi-strategi ini secara etis dan pertimbangan, kamu bisa mempengaruhi hampir semua orang yang kamu temui dalam beragam keadaan. Sekali lagi, harus ditegaskan bahwa teknik-teknik ini bukanlah tentang manipulasi, melainkan, ini tentang meningkatkan kemampuanmu untuk meraih kesuksesan, dengan tetap menjaga integritas dan rasa hormat kepada orang lain. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu, agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Untuk lebih banyak video seperti demikian, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya. Terima kasih telah menonton.